Pemirsa, sejak sepakan terakhir, harga minyak goreng jenis curah di pasar tradisional kota Kuala Tunggal mengalami penurunan harga. Yang mana saat ini khusus minyak goreng curah di harga Rp14.000 per kilonya, di mana sebelumnya sempat di harga Rp18.000 per kilonya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan masih di harga Rp23.000 per liternya. Meski sejak sepakan harga minyak goreng curah mulai turun harga, namun hal ini menjadi hal biasa bagi para pedagang di pasar tradisional kota Kuala Tunggal. Sebab bagi pedagang yang terpenting, stok selalu tersedia di pasaran. Turunnya harga minyak goreng tersebut diakui oleh Edi. Menurutnya, meski turunnya harga di harga Rp4.000, namun tetap disyukuri para pedagang. Sebab bagaimana tidak minat masyarakat membeli minyak goreng curah cukup tinggi dibandingkan minyak kemasan per liter. Meski demikian, untuk penjualan minyak goreng, baik yang curah maupun kemasan dalam kategori stabil, sebab meski mahal, minyak goreng tetap diburu masyarakat. Dengan harapan minyak goreng selalu tersedia di pasaran dengan baik. Hal Senada juga dikatakan imas, yang mana untuk saat ini ia justru masih menjual stok modal lama untuk minyak goreng kemasan. Sebab yang cenderung mulai turun pada minyak goreng curah atau kilohan. Pedagang berharap khususnya minyak goreng curah atau kilohan jangan kembali naik atau tetap bertahan di harga Rp14.000 per kilohnya. Sekarang berapa harganya? Berapa sekarang kita jual? Yang kilohan tuh ya? Kalau untuk yang literan per kemas? Berapa sekarang harga kita jual? Rp23.000 ya? Kalau yang kilohan Rp15.000 ya? Kemarin beras 4 berapa tuh? Kemarin yang Rp18.000 ya? Itu yang kilohan ya? Kalau yang kemasan berapa sekarang? Kemasan ada yang Rp15.000 sekarang? Itu turun atau mana harganya? Turun ya. Turun ya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.